Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Aryan Bulaki Disini saya berniat untuk mengaudiokan Satu buku Yang berjudul Guns, Germ and Steel Karya Jared Diamond Dengan tujuan Untuk memperlancar Cara baca saya Yang memang kadang Terbatas Jika tanpa suara Atau dengan Membaca hanya dalam hati Saya tak bisa membaca dalam mening Cara baca saya selalu Kasar dan Teriak-teriak, gak teriak-teriak sih Cuman berisik Itu Alasan Intrinsik saya Alasan dari dalam saya Alasan internal Namun mungkin untuk alasan yang lain Mungkin dengan Cara mengaudiokan Buku Dari Jari Diamond ini Bisa membantu teman-teman Untuk Bisa lebih memahami Buku ini Buku Jari Diamond ini Atau mungkin teman-teman yang memang Tidak biasa baca Dan memang Biasanya Dengan mendengar Bisa ini Sebagai alternatif teman-teman Untuk memang menambah Pengetahuan Namun Lebih bagusnya adalah Teman-teman Mempunyai buku Atau mungkin PDF Bebas Yang penting Mempunyai sesuatu yang bisa dibaca Mengenai buku ini Lalu Ditambah dengan audio ini Sebagai pelengkap Agar Lebih memaksimalkan Pemahaman Teman-teman Terhadap Buku tebal Cari Diamond ini Seperti itu Jika pun mungkin Kalian Teman-teman Bingung Untuk memang Dari mana sih Dapat PDF nya Bisa langsung Search di Google Kalau memang Masih tetap Tidak ada Nanti saya akan Carikan Dan saya akan Tulis di deskripsi Lihat saja Di deskripsi Jika memang Di deskripsi belum ada Berarti saya belum Menemukan Tapi memang Jika di deskripsi Sudah ada Berarti saya sudah Menemukan PDF nya Yang insya Allah Saya Carikan yang gratis Nah Lalu Saya sangat Mengajurkan Untuk memang Untuk yang tidak punya bukunya Lebih baik Mempunyai bukunya Entah itu Memang Dengan cara Meminjam dari Teman-teman yang punya Ataupun membelinya Karena Hanya dengan audio ini Menurut saya Pribadi Yang tidak percaya diri Tidak akan Maksimal Untuk memberikan Teman-teman Pemahaman Daripada Isi buku ini Lalu Mengapa saya Memilih untuk Mengaudiokan buku Daripada Membedah buku Membedah buku Dari karya Jared Diamond Ini Pertama Terlalu tebal Saya Belum tentu Mampu Untuk memang Membedah bukunya Tapi Tapi jika Memang Nanti Ada Kesempatan Lain Saya akan Carikan orang Yang memang Mampu Atau bisa Membedahkan Buku ini Seperti itu Lalu Kenapa Tidak membuat Konten Atau memang Seperti penjelasan Penjelasan-penjelasan Yang saya tahu Dari Buku Jared Diamond Alasannya adalah Saya tak mau Kesimpulan Atau hasil Pikiran saya Atau hasil Tanggapan saya Mengenai Buku ini Mempengaruhi Teman-teman Jadi Saya akan Mengaudiokan ini Dengan niatan Memberikan mentahan Kepada teman-teman Agar Teman-teman Sendirilah Yang mempunyai Pemahaman Dan kegagasan Mengenai Buku ini Atau Bisa menanggapi Buku ini Dengan Secara mandiri Seperti itu Saya tak mau Mengkotori Pikiran teman-teman Dengan memang Menjejali Pikiran teman-teman Dengan Hasil Pikiran saya sendiri Gitu Jadi disini Saya hanya bisa Menyumbang suara Insya Allah Bisa berkah Dan berguna Kepada teman-teman Dan semuanya Seperti itu Oke Kita langsung Ke Pengantarnya Saja Di pengantar Tertulis Mengapa sejarah dunia Menyerupai bawang Itu pertanyaannya Buku ini Hendak menyajikan Riwayat singkat Umat manusia Selama 13.000 Tahun terakhir Pertanyaan Yang memotivasi Buku ini adalah Mengapa sejarah Berkembang secara Berbeda di berbagai dunia Atau di berbagai Benua Seadanya pertanyaan Ini langsung Membuat Anda Merinding Karena membayangkan Bahwa Anda Sedang menghadapi Risalah rasis Risalah rasis Jangan khawatir Seperti yang akan Anda lihat Jawaban-jawaban Terhadap pertanyaan Di atas Sama sekali Tidak menyangkut Perbedaan ras manusia Fokus buku ini Adalah pencarian Penjelasan Mendasar Serta penelusuran Mundur hubungan Sebab akibat historis Sampai sejauh mungkin Sebagian besar buku Yang bermaksud Memaparkan sejarah dunia Berkonsentrasi Pada sejarah Masyarakat Erasia Dan Afrika Utara Yang memiliki Kemampuan Baca tulis Masyarakat Peribumi Di bagian lain dunia Afrika Subsehara Amerika Dan Asia Tenggara Kepulauan Australia Papua Kepulauan Pasifik Dibahas pendek saja Terutama Dalam kaitan Dengan peristiwa Peristiwa Yang terjadi Pada bagian terakhir Sejarah Masing-masing Naerah Setelah Ditemukan Dan ditundukan Oleh orang Eropa Barat Bahkan Di kawasan Erasia Sendiri Sejarah Erasia Barat Memperoleh Perhatian Yang jauh Lebih besar Daripada Sejarah Cina India Jepang Asia Tenggara Tropis Dan Masyarakat Masyarakat Erasia Timur Lainnya Sejarah Sebelum Kemunculan Kemunculan Tulisan Sekitar 3010 Masehi Juga Disinggung Sepintas Lalu Saja Meskipun Merupakan 99% Sejarah Spesies Manusia Selama 5 Juta Tahun Berpeluang Mengembangkan Mengandalkan Pertanian Dan Hewan Ternak Sebagai Sumber Bahan Pangan Hal-hal Ini Tidak Terdapat Pada Sebagian Besar Atau Bahkan Seluruh Bagian Benua Benua Lain Pada Waktu Itu Beberapa Di Antaranya Namun Bukan Semuanya Kemudian Muncul Di Sejumlah Bagian Amerika Dan Afrika Subsehara Tetapi Hanya Dalam Rentang Waktu 5 Milenium Sesudahnya Dan Tak Satupun Muncul Di Australia Asli Itu Seharusnya Memberikan Peringatan Bagi Kita Bahwa Akar Dominasi Erasia Barat Di Dunia Modern Terletak Pada Masa Lampau Pratulisan Sebelum 3000 Sebelum Masehi Saya Mengertikan Dominasi Erasia Barat Sebagai Dominasi Masyarakat Erasia Barat Itu Sendiri Beserta Masyarakat Yang Dilahirkannya Di Benda Lain Ketiga Suatu Urayan Sejarah Yang Terfokus Pada Masyarakat Masyarakat Erasia Barat Sepenuhnya Mengabaikan Pertanyaan Besar Yang Sudah Seharusnya Diajukan Mengapa Justru Masyarakat Masyarakat Itu Yang Menjadi Berkuasa Dan Inovatif Melebihi Takaran Sewajarnya Berbagai Jawaban Lazim Untuk Pertanyaan Ini Merujuk Kepada Kekuatan Yang Berpengaruh Langsung Seperti Kebangkitan Kapitalisme Perniagaan Penyelidikan Ilmiah Teknologi Serta Kuman Berbahaya Yang Menewaskan Penduduk Benua Lain Ketika Mereka Berhadapan Dengan Orang Erasia Barat Tetapi Mengapa Semua Unsur Pendukung Penaklukan Itu Muncul Di Erasia Barat Dan Hanya Secara Terbatas Atau Bahkan Tidak Muncul Sama Sekali Di Tempat Lain Semua Elemen Tersebut Hanyalah Faktor Langsung Bukan Penjelasan Mendasar Mengapa Kapitalisme Tidak Berkembang Di Meksiko Prakonolia Prakolonial Perniagaan Di Afrika Subsahara Penyelidikan Ilmiah Di Cina Teknologi Maju Di Amerika Utara Prakolonial Dan Kuman Berbahaya Di Australia Prakolonial Jika Pertanyaan Itu Ditanggapi Dengan Mengungkapkan Faktor Faktor Budaya Yang Khusus Misalnya Penyelidikan Ilmiah Yang Di Cina Konon Terhambat Oleh Tradisi Kong Hucu Tetapi Erasya Barat Dirancang Oleh Tradisi Yunani Dan Yudeo Kristiani Maka Kebetuhan Akan Penjelasan Mendasar Tetap Terabaikan Mengapa Tradisi Seperti Kong Hucu Tidak Berkembang Di Erasya Barat Atau Sebaliknya Tradisi Yudeo Kristiani Di Cina Selain Itu Pendekatan Tersebut Juga Tidak Mengindahkan Kenyataan Bahwa Cina Semasa Kong Hucu Lebih Maju Dalam Teknologi Dibandingkan Erasya Barat Sampai Sekitar 1400 Sebelum Masehi Memahami Masyarakat Masyarakat Erasya Barat Pun Mustahil Dilakukan Jika Perhatian Kita Terfokus Kepada Masyarakat Masyarakat Itu Pertanyaan Pertanyaan Yang Menarik Terkait Dengan Perbedaan Antara Manusia Antara Masyarakat Masyarakat Tersebut Dan Masyarakat Lain Agar Dapat Memperoleh Jawaban Kita Perlu Memahami Semua Masyarakat Lain Sehingga Masyarakat Masyarakat Erasya Barat Bisa Ditempatkan Di Dalam Konteks Yang Lebih Luas Beberapa Pembaca Mungkin Merasa Bahwa Saya Mengambil Posisi Yang Berseberangan Secara Ekstrem Terhadap Urayan Sejarah Konvensional Dengan Mengurangi Porsi Pembahasan Erasya Barat Demi Bagian Bagian Lain Dunia Tanggapan Saya Adalah Bahwa Bagian Bagian Lain Dunia Itu Banyak Memberi Petunjuk Karena Mencakup Masyarakat Yang Begitu Banyak Dan Begitu Beragam Di Dalam Wilayah Geografis Yang Sempit Pembaca Lainnya Mungkin Sependapat Dengan Salah Seorang Pengulas Buku Ini Dengan Setengah Bergurau Si Pengulas Menulis Bahwa Saya Seakan Akan Memandang Sejarah Dunia Sebagai Bawang Dimana Dunia Modern Merupakan Kulit Terluar Dan Setiap Lapisan Harus Dikupas Dalam Rangka Mencari Pemahaman Sejarah Ya Sejarah Dunia Memang Menyerupai Bawang Tetapi Pengupasan Lapis Demi Lapis Bawang Itu Mempesona Menantang Dan Luar biasa Penting Bagi Kita Dewasa Ini Kita Bisa Berupaya Memahami Pelajaran Masa Lalu Demi Masa